Kan gini, kalau pas kita meninggal ya, misalnya saya dicabut nyawa Udah dicabut oleh malaikat naun Saya udah tidak bisa lagi beramal Udah selesai tuh, enggak ada lagi zikir, tidak ada lagi sholat Tapi, langsung ada yang nyala tuh Pahala ngalir, apa coba? Satu, amal jariah Langsung tuh ngalir lagi Ada pahala sholat, pahala ngaji, pahala itikah Dari mana pada kita gak beramal? Karena kita beramal jariah Misal kita nyumbang ke mesin Nah, mesin pakai sholat ngalir Kita nyumbang mata air atau sumut air Tiap yang minum dapat pahala Tiap burung minum, kita dapat pahala Pohon tubuh, kita dapat pahala Ngebersihkan pahala, kita udah meninggal Ini, yang wakaf sholat 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 ini Kalau yang udah meninggal Selama dipakai Azan, pahala ngalir Imam, pahala ngalir, ceramah Beliau gak ceramah Tapi dapat pahala juga Tuh, makanya hidup Enggak usah rebut segala dipikirin Bisa beramal jariah Yang kedua apa? Ilmu yang manfaat Makanya semangat nih Ngajari ibu ini Dari-dari hood head Hood head itu semangat Walaupun ada rasa jengkel gitu Tapi ulang-ulang terus Gak ada yang ingat Tapi mau ngapain saya jengkel? Ya gak? Gak cocok dengan ceramah sendiri Betul dia nanya? Ini aman Pulang dari sini Ibu lebih tenang Oh iya Apa? Ada apa bu? Kamu marah kan? Kok kamu jadi beda sih? Saya kebagian pahalanya Itu dia semangat Pagi berangkat ngajar Asal ngajarnya ikhlas Ilmu yang manfaat Ini ada seorang S2 Yang daftar ke pesantren Darut Tohin Saudara daftar di sini Mau apa? Saya ingin jadi guru paun Saudara kuliah sampai master begini Kenapa paun? Karena saya ingin Oh anak-anak paling awal Mengenal Allah Mengenal sholat Mengenal Quran Lewat saya Beneran ini cerdas Anak ini ibadah kebagian pahala Yang ketiga apa? Ini saya udah mau mati begini Masa gak tau yang mau mati Kita kan lagi antri nih Apa yang ketiga? Anak sholat Yang mendoakan Anak kandung bukan? Anak kandung iya Tapi tidak semua orang Dititipi anak kandung oleh Allah Betul tidak? Ada yang anak angkat Anak hasu Anak orang juga Kita rajin nolong Kita membantu Dia sholat Dia mendoakan Sampai kepada kita Dan saya lihat ini Rata-rata ini Anak-anak ini Dia kan? Anak orang tua Betul tidak? Jadi Kalau Aki-aki Soleh Dia tetap Anak orang tuanya Ya kan? Artinya Terus berbuat baik Ya Orang ngedoakan kita Allah yang membedakan Enak lah itu Enak lah itu Rambu meninggal Enggak usah ribet-ribet Amat Ya kan? Oh oh Ngomong gitu Enak Emang-enak Kira-kira Yang selama ini Punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Sedikit Tahu dari mana Pertaruhannya Menyelidiki terus Sudah dibilangin Makanya Enggak usah segala dibaca Enggak usah segala pengen tahu Enggak usah segala dibahas Enggak usah segala ditanyakan Enggak usah segala diobrolin Kalau tidak ada manfaatnya Mengapa ya? Kita segala tahu Kalau tidak ada manfaatnya Benar? Pila dan pilih Kalau mau baca Kalau mau lihat Yang manfaat saja Apa yang manfaat? Yang memuatkan iman Dan yang jadi Amal sholat itu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!